Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Galuh Maydimas Prasaja Fasilitator Sekolah Alam Bambu Hitam Teman-teman hari ini saya akan memberi informasi tentang botani praktis Apa itu botani praktis teman-teman? Teman-teman harus tahu Nah botani praktis adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan Tumbuhan banyak sekali manfaat Yang manfaat itu adalah Satu itu tentang untuk makan Makanan Nah untuk kedua kita untuk pengobatan Nah setelah ini Pak Galuh akan menginformasikan tentang tanaman yang bermanfaat untuk makanan Baik teman-teman Ciri-ciri tumbuhan yang dapat dikonsumsi atau bisa dimakan Satu itu daunnya tidak berduri Dua daunnya tidak berbulu Ketiga daunnya tidak bergetah Lanjut untuk hidupnya Nah hidupnya tumbuhan itu tidak menyendiri Atau berkelompok Bila bisa dimakan oleh mamalia Berarti makanan tersebut bisa dikonsumsi oleh manusia Untuk mengetahui tumbuhan yang beracun Teman-teman harus perhatikan Satu ambil bagian buah atau batangnya Jadi lalu dipotong Lalu dipotong Dicoba ke lidah Lidahnya di ujung lidah Apabila terasa pahit Maka tumbuhan itu beracun Tidak boleh dimakan Nah Lalu kedua Selain itu ada juga ditempelkan di kulit Tempelkan di kulit Apabila terasa gatal Maka tumbuhan itu tidak bisa dimakan Atau beracun Perhatikan ya Jadi sama sekali tidak boleh dimakan Baik teman-teman Selanjutnya Saya akan permaskikan dengan bagian tumbuhan Yang dapat dimanfaatkan untuk obat Obatan Nah Bisa dimanfaatkan hampir semua dari bagian tumbuhan Itu dari Daunnya Atau bunganya Buahnya Batangnya Kulitnya Akar sekalian getahnya juga bisa Teman-teman Oke teman-teman Ikuti saya Kita akan mencari Daun atau tumbuhan Yang bisa bermanfaat untuk buat makanan Atau buat obat-obatan Lanjut Oke Saya sudah menemukan Tanaman Tanaman apa teman-teman Pasti sudah tahu dong teman-teman Ini adalah Pohon singkong Nah Pohon singkong ini Ini daunnya Teman-teman Daunnya kita lihat dulu Nah daunnya ini Bentuknya seperti ini ya Wow Jari Ini Daun singkong ini Gunanya tadi apa Buat luka Buat luka Kalau kita remas-remas Nah ini Kita sampai luka kita Dapat luka Kita tempelkan Nanti dia akan Mengering Nah Nanti langsung sembuh Ini dari daunnya saja Dan juga untuk konsumsi makan Dan buat makan ini banyak sekali Buat talapan Buat sayur-sayuran Nah lanjutnya kita dari batangnya Ini teman-teman Ini batangnya singkong Gampang sekali patah Tapi batang singkong ini Bermanfaat Buat penumbuhan Kita tanam dimana Bisa langsung Menumbuh cepat sekali Nah di bawahnya Nanti ada umbinya Atau singkongnya Singkongnya Manfaatnya banyak sekali Teman-teman tahu Kalau singkong itu Enak Kalau direbus Digoreng Terus Singkong Dibuat pakai tepung Bisa jadi tepung Selanjutnya teman-teman Saya Disini Samping saya Pesatnya ada tanaman 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 apa teman-teman Tanaman pohon serai Pohon serai Ini adalah gunanya Untuk daunnya pertama kali Kita coba daunnya ini Kita ambil Ini untuk Obat serangga Namatnya obat serangga Kalau ditaruhkan di kulit Kita remas-remas Untuk daunnya Kita ambil sarinya Kita oleskan ke Bagian kulit Bagian kulit kita Itu akan mengusir Serangga Sabahnya semut Nyamuk Sabahnya sekali Gunaannya deh Serinya ini Dapat berguna Untuk bahan makanan Atau rempah-rempah Ini jadi Teman-teman Kalau mau masak Hanya masak Endang Pakai terses Enak sekali Rasanya Lanjut Kita akan ke tempat Sampingnya Ini adalah Pohon Apa teman-teman Cabai Pohon cabai Cabai ini Pohon yang warna-warna Merah Merah Hijau Cabai Gunaan dari Pohon cabai ini Teman-teman Tahu dong Cabai untuk Apa Nah Untuk obatnya Mungkin teman-teman Obat lapar Kalau kita Ke cabai Rasanya enak Sekali Tapi untuk daun Cabai ini Sebenarnya Ada juga Buat Lalap Nah Teman-teman Yang muda Buat Lalap Nah Ini daun Ini daunnya Apa namanya Ya Daun Jambu Jambu Biji Daun Jambu Biji Ini enak Teman-teman Kita ambil Yang mudanya Ini kegunaannya Hebat Buat Buang-buang Air Besar Jadi teman-teman Kalau merasa sakit Atau bagaimana Kita coba ini Kita ambil Daun Bijinya Kita coba makan Enak sekali Rasanya Pahit-pahit Getir Tapi Buat Perut Rasanya Manyos Enak sekali Jadi teman-teman Obat Alami Yang ada di Alam Teman-teman Pasti sudah tahu Ini buah apa Buah pisang Bahasa inggrisnya Banana Nah Pisang ini Pohon pisang ini Itu adalah Gunanya Pertama Petambu Buahnya Pasti dimakan Konsumsi Oke Nah Terus Kalau Dalam Daunnya ini Daun pisangnya ini Buat banyak sekali gunanya Daun pisang Daun pisang Buat tempat makan Kalau di lesehan Itu daun pisang Buat bertuduh bisa nih Kalau panas Kita lanjut Jadi Tanaman Pisang ini Bisa ini Buatannya Atau Ini dilihat Ini ada seratnya banyak sekali Itu adalah Mengandung air Teman-teman Kalau di dalam Suasana Haus Di luar haus Tidak ada Mata air Atau air Kita coba aja Ini air Disini banyak Teman Jadi teman-teman Botanik praktis Yang Pak Galus Sampaikan disini Bertujuan untuk Memanfaatkan Tumbuhan Sebagai bahan makanan Dan juga Obat-obatan Nah Silahkan teman-teman Bisa melakukan Botanik praktis Sendiri Di rumah Ataupun Di Lingkungan sekitar Dengan Mengajak Orang tua Ayah Dan bunda Untuk Mengamati Dan mendampingi Kalian Dalam melakukan Botanik praktis Jangan lupa ya Ajak Ayah Bunda Jangan sendiri Harus Ajak Orang tua Baik Cukup sekian Dari Pak Galus Sebelumnya mohon maaf Bila ada kata-kata Berkenan Mohon Bukan Kitu Maaf Yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton